Saudara seorang pengusaha di Aceh melaporkan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali ke Polda Aceh terkait dugaan tindak pidana penipuan yang merugikan pelapor sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan saat kampanye Pilkada 2017 lalu. Zulkarnaini Bintang, pengusaha Aceh didampingi kuasa hukum Henry dari law firm Henry Yosodinigrat and Partners Jakarta, telah melaporkan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali ke Polda Aceh terkait dugaan tindak pidana penipuan yang merugikan pelapor sekitar 5 miliar. Menurut kuasa hukum dalam konferensi pers yang digelar di Banda Aceh kami siang, kliennya dimintakan uang hingga mencapai 5 miliar sejak tahun 2017 oleh Mawardi Ali untuk biaya kampanye saat ia mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Besar. Uang yang diberikan pengusaha Zulkarnaini Bintang saat itu dijanjikan oleh Mawardi akan dikembalikan saat ia terpilih sebagai Bupati dan juga dijanjikan akan diberikan proyek pembangunan. Namun setelah terpilih sebagai Bupati, Mawardi tak kunjung menepati janjinya. Bahkan pada tahun 2019, Mawardi meminta Zulkarnaini Bintang untuk melunaskan hutang pribadi Mawardi kepada sejumlah pihak. Karena tak kunjung melunasi uang yang digunakan pada saat kampanye dan memberikan proyek seperti yang dijanjikan pada saat mencalonkan Bupati, Zulkarnaini Bintang akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan tersebut ke Polda Aceh Rabu kemarin. Setelah terpilih, kemudian dia meminta menagih, mana nih? Malah disuruh setar uang. Nah itu artinya rangkaian kata-kata bohong sudah terpenuhi, penyerahan uang sudah terpenuhi, ya kalau di total tidak kurang dari 5 miliar. Nah itulah yang artinya menurut pendapat hukum saya, deliknya sudah selesai, atau perbuatan pidana sudah selesai. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu hasil penyidikan dari belakang polisi. Pelaporan Bupati Aceh Besar ke Polda Aceh terkait dugaan tindak pidana penipuan itu disebut pengacara Henry Yosodi Ningrat dan Partners Jakarta telah memenuhi unsur dan lengkap dengan sejumlah barang bukti dan saksi.